Megawati Hangistri dipastikan sedang menatap jadwal padat agenda volley selama mengarungi tahun 2024 ini. Pevolley asal Jember, Jawa Timur itu dipastikan langsung main di Proliga 2024 tepat setelah merampungkan Liga Volley Korea bersama Red Sparks. Hal itu telah dikonfirmasi kepada manajer sang atlet, Wibi Anhari yang menerangkan bahwa anak Didi Ko Hyejin ini bakal tampil di Proliga 2024. Menurut agendanya, tahta tertinggi Liga Volley Indonesia itu bakal dihelat pada tanggal 25 April 2024 mendatang dan berakhir pada 21 Juli. Sementara itu, Liga Volley Korea bakal rampung sekira bulan Maret 2024. Namun, jika Red Sparks berhasil menembus playoff, Megatron, julukan Megawati, akan merampungkan Liga Korsel pada 6 April mendatang. Melihat jarak selesainya Liga Volley Korea dan agenda Proliga 2024 sangat berdekatan. Hal ini yang membuat Megawati terkesan anti-libur setelah berpetualang di Liga Volley Korea. Namun, tim volley yang akan diperkuat tukang gebuk Red Sparks belum diketahui. Yap, sang manajer sampai saat ini belum mau membocorkan terkait tim yang akan diperkuat Megawati di Proliga 2024. Sebelum itu, Megawati masih memiliki agenda pertandingan bersama Red Sparks menuju dua putaran terakhir musim ini. Di mana dua putaran itu menyisakan total 12 laga di Liga Volley Korea musim ini. Dalam waktu dekat, Megawati pada Sabtu, 27 Januari 2024, mendatang memiliki agenda seru bersama bintang Volley Korea. Rekan kompatriot Yola Yuliana itu diagendakan tampil di All-Star Liga Volley Korea. Menurut Kofo, Mega bakal satu tim dengan Ratu Volley Korea, Kim Yeon-kong. Agenda All-Star ini diagendakan di tengah jeda Liga Volley Korea sebelum melanjutkan putaran kelima. Konfirmasi Manager Megawati Manager Wibi Anhari mengonfirmasi Megawati Hangestri Pertiwi ambil bagian di Proliga 2024. Kompetisi kasta tertinggi bola Volley Indonesia Proliga 2024 dimulai 25 April mendatang. Megawati Hangestri saat ini tengah fokus bersama klub Liga Volley Korea Selatan Wanita, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Liga Volley Korea Wanita fase reguler akan berlangsung hingga Maret. Tim-tim yang lolos ke babak playoff untuk perebutan gelar juara, menggelar pertandingan pada April mendatang. Merujuk kepada jadwal yang sudah dirilis Kofo, kompetisi kasta tertinggi bola Volley Negeri Ginseng berakhir pada 6 April nanti. Kondisi ini kemudian memicu pertanyaan, klub manakah yang akan diperkuat Megawati Hangestri setelah merampungkan musim bersama Red Sparks? Wibi Anhari pun menjawab bahwa Megawati Hangestri akan bermain di Proliga 2024. Insya Allah, bermain untuk Proliga 2024, jawab singkat Wibi Anhari ketika dihubungi Tribun News via pesan WhatsApp, Selasa, 23 Januari 2024, sore waktu Indonesia Barat. Namun demikian Wibi mengatakan, saat ini Megawati fokus lebih dulu kepada kompetisi Liga Volley Korea. Fokus ke kompetisi dulu saat ini, jawabnya ketika ditanya perihal kemungkinan Megawati kembali abroad setelah Proliga 2024 rampung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.